assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang artifikal neural network menggunakan orange data mining dengan WK jadi saya mendapatkan dataset dari alaman ini yaitu uji mentioned learning graphics repository Oke jadi pertama kita langsung menuju ke orange dulu kita sudah melakukan download file nya sekarang kita import kita pilih CSV file import dan masuk ke tabel data disini with code for data manifisinya kita masukkan data yang sudah kita download dan masuk ke sini kita browser dalamnya nah disini kita sudah memiliki .csv nya dengan kita open nah kalau sudah muncul label seperti ini Oke kita tunggu terlebih dahulu dan ini sudah selesai setelah itu kita klik ini select kolom nah disini kita hubungkan di sini kita atur kita pilih working type ntar kita dulu nah tinggal kita geser seperti ini maka otomatis target akan dipilih yaitu working type setelah ini selesai setelah ini selesai setelah ini selesai setelah ini selesai itu kita melakukan tadi neural network kita masuk ke model nah disini terbanyak kita pilih neural network di sini neural network dan selesai dan selesai dan selanjutnya untuk menyevaluasinya kita menggunakan test mscore nah disini kita hubungkan terlebih dahulu disini ini terhubung disini ini kesini oke ntar ini masih proses kita tunggu terlebih dahulu selesai dan disini ada beberapa nah ini ada neuron in hidden layer ada 100 dan seterusnya ini activation atau identity logistik tan sama relu tapi yang terbaik yang terbaik adalah relu jadi saya beli lalu server ada ini lbfgsp skd dan ada ada di saya masih pilih ada ini ada regulisasi naik ini ada rentang yang lainnya itu bisa kita atur oke setelah itu kita lihat test mscore nah maka akan muncul presisinya seperti ini yaitu 0,50 0,567 presiden setelah itu coba kita bandingkan tangan yang lain seperti logistik regression kita bandingkan tangan yang terbaik diantara tiga ini Hai semua seperti tadi kita konekkan nah disini udah muncul KNN yaitu presisinya 449 neural networknya 567 yang logistiknya 466 berarti yang paling bagus yaitu paling tinggi yaitu neural networknya di seperti itu desain skornya apa kita lihat menggunakan visualis kita menggunakan distribusi kita menggunakan skator perut kita coba koneksikan kita lihat seperti ini tampilan tabel distribusinya dari KNN logistik nah logistik seperti ini dan networknya seperti ini dari split by working day tadi yang kita pilih kita menjadikan targetnya terus keterpot transkript seperti ini tampilannya oke jadi untuk koreng itu penjelasan untuk artifikal minimal networknya sekarang kita masuk ke WK sebelum halaman ini ada ini seperti ini sudah saya klik explorer maka akan muncul tampilan seperti ini setelah itu kita open file langsung kita ambil dari file bawaan WK saja nah kita pilih celah kita semua pilih flash kita open hal kan tampilan seperti ini terdapat numeric keuniknya 145 68% disting 178 missingnya 0 sini ada atributnya 10 sum of worknya 214 dan insertnya 214 oke nah seperti ini tampilan-tampilannya setelah itu kita langsung masuk ke classify setelah itu kita kita atur dulu kita pilih fungsi kita pilih multi-layer reseptron nah disini test optionnya ada use training set ada supply test set nyata pilihan set ini cross validation nya bisa diatur dan percent and split nya kita pilih berapa persen kita pilih use training set dulu ininya kita pilih tipe oke kita ini nanti dulu ini kita start ini kita muncul jadi korek classified is hanya ada 85 persen lebih 86 persen yang korek dari kesehatannya yaitu 14 persen Oke selanjutnya kita bisa lihat QI nya kita true terlebih dahulu kita start lagi nah ini ini adalah hitam input hitamnya Hai dan ini outputannya yang berwarna orange ini tester Hai setelah itu kita exit Hai sama seperti tadi hasilnya korek klik classification nya sama mekan korek klik classification nya sekarang kita bisa atur item layarnya tetap by iten layarnya 244 kini tuh nah disini terma air yang pertama inputannya ada dua kani yang 4 selanjutnya 8 kita start terlebih dahulu kita accept nah jadi ini berkurang korek klik kesehatannya ini 66% banding 33% Oke jadi itulah yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi